Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai adik-adik Bersama saya Firdausi Maulidia Saya akan membahas mengenai materi kelas 10 Terkait keanekaragaman hayati Atau dikenal dengan biodiversitas Mungkin dari kalian, apa ada yang ingat? Apa sih keanekaragaman hayati itu? Hmm, lupa kak Hmm, apa ya? Oke Di sini saya akan memaparkan secara detail ya Terkait keanekaragaman hayati Kalian harus tahu ya Keanekaragaman hayati itu memiliki definisi masing-masing untuk perkatanya Keanekaragaman Keanekaragaman adalah keberagaman pada sesuatu benda Yang disebabkan oleh adanya perbedaan Entah itu perbedaan ukuran, bentuk, warna, tekstur, jumlah, dan sebagainya Sedangkan hayati, kalian harus tahu ya definisinya Hayati itu adalah sesuatu yang hidup Jadi, jika digabung keanekaragaman hayati adalah Keberagaman yang ada pada makhluk hidup Yang menunjukkan adanya variasi bentuk, ukuran, tekstur, jumlah, dan perbedaan yang lainnya Selanjutnya, mengenai Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan keanekaragaman hayati itu kak? Oke Untuk faktor-faktor yang menyebabkan itu ada dua macam ya Yang pertama ada gen atau genetik Dan yang kedua ada lingkungan Oke, kita kupas satu-satu ya Gen Gen itu adalah substansi kimia yang menentukan sifat pada makhluk hidup Atau faktor penentu keturunan dari induk kepada anakannya Sedangkan lingkungan yang mempengaruhi keanekaragaman hayati itu sangat banyak jenisnya Nah, apa sih jenisnya kak? Macam-macam loh Ada tanah, ada suhu, kelembaban, pH tanah, intensitas cahaya, dan banyak lainnya Lalu lanjut ke sub ketiga Eh, dua, tiga ya Sub ketiga Jadi ketiga yang pertama ada keanekaragaman tingkat Hayati itu ada beberapa tingkatan ya teman-teman Kalian harus tahu, dari yang terkecil sampai yang terbesar Yang terkecil dimulai dari gen Gen itu akan membentuk keanekaragaman tingkat spesies atau jenis Yang mana nantinya akan menuju ke organisme yang lebih tinggi Yakni keanekaragaman tingkat ekosistem Hmm, untuk perbedaannya apa sih kak? Oke, kita bahas ya Untuk keanekaragaman tingkat gen ya Itu keanekaragaman yang ada dalam satu spesies mahluk hidup Misalnya bunga mawar yang warna pink ya Ungu, putih, dan lain sebagainya Mereka berbeda dalam segi warnanya Maka dari itu disebut dengan keanekaragaman tingkat gen Lalu yang kedua ada keanekaragaman tingkat jenis atau spesies Apa sih kak definisinya? Oke, kalian harus tahu dulu ya teman-teman Definisi dari spesies atau jenis Definisi dari spesies atau jenis itu adalah individu yang memiliki persamaan Baik itu persamaan morfologi ya Atau tampilan luar Fisiologi Anatometa bagian dalam Dan kemampuannya untuk melakukan persilangan dengan lawan jenis Keanekaragaman tingkat jenis itu Keanekaragaman yang terjadi dalam antar ya Antar spesies makhluk hidup Tetapi mereka itu masih dalam satu jenis Atau dalam satu jenis Atau dalam satu family yang sama Jadi meskipun mereka berbeda antar spesies Mereka itu masih dalam satu golongan family ya teman-teman Kalian harus tahu itu Lalu kak Apa sih contoh dari keanekaragaman tingkat jenis? Ya, kalian harus tahu ya Contohnya banyak sekali Dan mudah ditemukan dalam keseharian Tapi kalian harus tahu bahwasannya keanekaragaman tingkat jenis ini Teman-teman ya Keanekaragaman tingkat jenis ini Terdapat perbedaan yang sangat mencolok ya Jadi Banyak persamaan Persamaan pada individu itu Yang bisa kita bedakan Sehingga kita bisa mengklasifikasikannya Dalam keanekaragaman tingkat jenis Nah, contohnya ada kacang kapri Kacang merah Kacang hijau Dan jenis kacang-kacangan lainnya Lalu contoh yang kedua apa kak? Ada banyak Ada singa Kucing harimau Mereka itu berbeda jenis ya Antar spesies Tetapi kalian harus tahu Tiga hewan ini Itu masih dalam satu family Atau dalam satu jenis ya Lalu Yang ketiga Apa ya kak? Nah Yang ketiga adalah Keanekaragaman tingkat ekosistem ya Keanekaragaman tingkat ekosistem Itu keanekaragaman Atau hubungan yang Timbal balik ya Atau memberikan feedback satu sama lain Misalnya kita ngasih gaya A A ke B juga ngasih yang sama Jadi Harus timbal balik ya Antara Makhluk hidup Atau istilahnya biotik Dengan Makhluk tak hidup Atau abiotik Bisa juga ya teman-teman Itu hubungan timbal baliknya Terjadi antara Makhluk hidup dengan Makhluk hidup Seperti itu Untuk contoh dari ekosistem Itu sangat banyak sekali Tapi Teman-teman harus tahu ya Secara garis besar Contohnya apa saja kak? Contoh dari ekosistem Yang pertama ada Hutan hujan tropis Hutan hujan tropis Itu memiliki Keanekaragaman Atau biodiversitas Yang sangat tinggi Disana Banyak pohon-pohon besar Banyak hewan Tumbuhan dari Yang ukurannya kecil Sampai besar Disana Tumbuhan dapat Hidup Hidup dan kembang Dengan baik Alasannya kenapa kak? Alasannya kalian harus tahu Disana itu Intensitas cahaya matahari itu Sangat tinggi Curah hujan juga tinggi Anak-anak Sekitar 1.800-2.000 1.800-2.000 mm Pertahun Jadi Pantah saja Jika Keanekaragaman Hayati Di hutan hujan tropis Itu sangat tinggi Lalu Contoh ekosistem yang kedua Apa ya? Contoh ekosistem yang kedua Itu ada Sabana Ekosistem sabana Itu ekosistem Yang di dalamnya Itu banyak sekali Rumputan Di dalamnya juga ada Hewan-hewan tertentu Tidak bisa Semua hewan hidup disana ya Contohnya ada Sapi Kambing Belalang Burung Dan lain-lain Serta Yang terakhir Aku memberi contoh Teman-teman Adalah ekosistem Bakau Kalian pasti tahu kan Ekosistem bakau Apa ya kak Ekosistem bakau itu? Lalu ya Mengenai Ekosistem bakau Itu Pohon Atau tumbuhan Yang dapat hidup itu Hanya jenis-jenis tertentu Teman-teman Contohnya adalah Pohon mangrove Dan hewan yang hidup disana Hanya hewan tertentu Misalnya ada kepiting Ikan Dan lain-lain Ya Jadi Ekosistem yang saya jelaskan Kepada teman-teman Hanya tiga saja Untuk lebih lanjut Itu masih banyak sekali Contohnya Jadi kalian bisa Research Dan searching sendiri Oke Lalu Mengenai Biodiversitas Indonesia Itu Terdapat Tiga penggolongan Ya Tiga penggolongan Yakni Flora fauna Bagian barat Atau asiatis Flora fauna Bagian timur Atau australis Dan yang ketiga Flora dan fauna Bagian tengah Atau peralihan Nah Mereka itu Di dalam peta Ya Digambarkan dengan Dua garis Jadi terdapat garis Yang membatasi Persebaran flora fauna Di daerah tertentu Misalnya yang pertama Ada garis wilis Ya Garis wilis ini Membedakan Sebaran flora fauna Bagian barat Dengan bagian Timur Sedangkan garis Weber Itu membagi Wilayah Indonesia Menjadi bagian tengah Dengan timur Ya Jadi Adanya garis tersebut Sangat berfungsi Untuk menentukan Batasan-batasan Sebaran flora fauna Di Indonesia Berikut Saya contohkan Teman-teman Mengenai flora Dan fauna Di masing-masing daerah Untuk fauna Dan flora Di bagian barat Untuk flora Dan fauna Di bagian timur Untuk flora Dan fauna Di bagian tengah Oke Teman-teman Sudah saya jelaskan Ya Sangat banyak Sekali Keanekan ragaman Hayati di Indonesia Tentu mereka itu Sangat bermanfaat Untuk diri kita Lingkungan Masyarakat Dan sekitarnya Apa sih manfaat Dari keanekan ragaman Hayati atau biodiversitas Mari kita simak Lalu Yang terakhir Mengenai Pelestarian Biodiversitas Indonesia Itu sangat perlu Teman-teman Kita lihat kan Fenomena sekarang Biodiversitas Indonesia Itu banyak sekali Ancamannya Ada yang punah Ada yang mengalami kerusakan Dan lain-lainnya Caranya gimana kak Biar mereka itu Lestari Ada dua cara Yang pertama Metode Insitu Cara yang kedua Metode Exitu Baik Terima kasih teman-teman Sudah menyimak Penjelasan terkait Keanekan ragaman Hayati Semoga bermanfaat See you next time Bye 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 selamat menikmati